Ketimpangan, ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita. Kita tidak sepatutnya tinggal diam. Manusia sebagai anggota alam semesta selalu dipanggil untuk berbuat baik. Saya, Putri Demas, akan menemani Anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup. Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa sebagian manusia menderita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung? Terima kasih, Bang. Sama-sama. Rumah-rumah di Menteng ini sepertinya menjadi salah satu yang termahal di Indonesia. Karena dengan luas 2.000 meter persegi, kira-kira sekitar Rp350 miliar harganya. Dibandingkan dengan ada 29 juta rumah kira-kira di Indonesia ini yang masih tidak layak huni karena ketidakmampuan masyarakatnya. Rumah, kata orang, adalah sebuah perasaan untuk kembali pulang. Bukan sekedar bangunan. Kelisah, tapi bisa jadi itu adalah satu-satunya pilihan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Rumah reot di tengah hutan ini di Huni Kaontong yang berusia sekitar 80 tahun dan istrinya mulia 70 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun, mereka mendiami gubuk di tengah hutan di Desa Arabua, Kecamatan Tutar, Polo Wali Mandar, Sulawesi. Jarak dengan tetangga terdekat mencapai sekitar 3 km. Gubuk yang mereka diami sangat tidak layak. Ketika malam tiba, keduanya hanya mengandalkan cahaya pelita sebagai alat penerangan. Tidak jarang pasangan lansia ini harus tidur dalam keadaan basah saat hujan menerpa. Dinding dan atap rumah yang berlubang di mana-mana seringkali tidak bisa lagi menahan tempias air. Di tengah kepapan ini, sudah hampir 3 tahun ini, istri Kaontong tak bisa melihat karena katarak. Untuk beraktifitas, mulia mengandalkan pegangan bambu dan titian dari papan kayu yang dibuat suaminya. Tak ada kesempatan untuk berobat. Memeriksakan diri ke dokter hanya sebatas angan-angan karena ketiadaan biaya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasangan suami istri ini mengandalkan hasil sepetak kebun yang mereka garap. Namun, kebun yang ditanami kakau jarang berbuah karena sudah tua. Kalaupun ada buah, seringkali lebih dulu dimakan tikus. pun demikian dengan ubi kayu yang ditanam kerap habis dimakan babi. Kalau sudah demikian, tidak jarang pasangan lansia ini hanya makan nasi dan mengandalkan dedaunan sebagai lauk. sesekali kalontong juga harus mencari potongan kayu di hutan sekadar untuk menopang rangka rumah atau mengganti bagian rumah lainnya yang sudah lapang dan terancang ambruk. Kalontong dan Mulya sebenarnya memiliki tiga orang anak. Dua di antaranya sudah menikah dan seorang lainnya sudah sepuluh tahun merantau Indonesia. Namun, Kalontong dan Mulya mengaguh enggan ikut dengan salah satu anaknya karena tidak ingin membobongi mereka yang juga hidup serba pas-pasan. Tidak mau tinggalkan di sini, ya. Meski jarang mendapat perhatian, keduanya tetap bersyukur karena Tuhan masih memberi kesehatan dan kekuatan untuk terus bekerja. Apalagi, sejak masa pandemi, keluarga malang ini terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Bantuan itulah yang mereka gunakan untuk menyambung hidup. Harus menjalani hidup dalam kondisi memprihatinkan, Kalontong dan Mulya mengaku enggan meninggalkan gubuk reotnya. Asal masih bisa bersama, mereka ingin tinggal selama mungkin. Mungkin sampai ingatan mereka melemah dan kenangan-kenangan mulai memudar. selamat menikmati. selamat menikmati.